Kitab Muji Japjili 17 Bapak 49 Kongtek Hwoshio ketawa Hahaha hehehe, nona manis, kau jangan macan-macani aku dengan Hek Bin Sintong. Taruh kata ia kemari, sudah kasep, kau sudah menjadi barang mainanku, kata Kongtek Hwoshio. Berbareng kembali ia memeluk tubuh yang serba padat itu dan wajahnya bweeh yang menjadi sasaran mulut si Hwoshio yang memuakan. Si Nona tahu bahwa tidak akan ada manusia yang datang menolong dirinya dalam hutan belukar itu, namun, ia masih tidak putus harapan. Ia menjerit-jerit ketika pakaiannya mulai dilucuti oleh si kepala gundul. Bagus tiba-tiba terdengar suara orang berkata, hingga Kongtek Hwoshio sangat kaget dan batal ia melucuti pakaian bawahnya bweeh yang. Meskipun demikian, tubuh si Nona bagian atas tampak terpentang menggeirahkan sekali bagi siapa yang melihatnya. Kau, kau Kongtek Hwoshio berkata tidak lampias ketika melihat yang berkata bagus tadi bukan lain adalah pebie tojin, kawannya sendiri. Ya, aku. Kau teman jahat, pengkhianat. Mau makan sendiri saja jengek pek, bie lojin marah. Ia roboh karena jasaku, ada sangkut apa dengan kau? HMM. Kau kurang terima. Kalau tidak dengan pertolonganku, kau sudah mati ditabas pedangnya. Perkataan si kepala gundul memang benar, sebab waktu itu pebie tojin sedang kedesak oleh si Nona. Kalau tidak ada pertolongan si Hwoshio, mungkin ia binasa. Namun ia tidak mau unjuk kelemahan. Ia membentak, tanpa kau, aku masih bisa membelah diri, jangankah sebut-sebut jasamu di depanku. Lekas kau serahkan si Nona padaku. Hahaha, Kongtek Hwoshio ketawa. Enak saja kau ngomong, Tuheng. Kalau kau tahu gelagat, lebih baik kau jangan mencampuri urusan kesenanganku. Nanti kalau ada lagi, akan ku bantu kau menangkapnya dan itu buat kau. Setuju? Hidung pebie tojin mendengus. Kau tidak mau kasihkan, aku juga akan memaksanya untuk dapatkan si Nona kata si imam dengan suara keras. Hatinya berdebaran melihat tubuh gue Hwoshio yang terlentang menggiurkan. Ia membayangkan, bagaimana nikmatnya kalau ia dapat si Nona yang montok berisi dan cantik itu. Kau ada kepandayan apa makanya berkeras tanya Kongtek Hwoshio ketawa. Marilah kita tetapkan dengan senjata menantang pebie tojin. Siapa yang menang, ialah yang berhak mendapatkan si Nona. Apa kau kira aku takut? Hidung kebau, mari sini tantang si kepala gundul yang telah menyiapkan tongkatnya yang berat. Dweeh yang coba gerakan tubuhnya dengan maksud mau merapikan pakaiannya namun tak berternaga ia menggerakan badannya. Cemas hatinya melihat keadaannya waktu itu yang tidak genah di pemandangan orang sopan. Sementara itu, si imam dan si pendekta gundul telah mulai bertempur. Mereka memang ada setandingan dan paling-paling seri kalau mereka bertanding dengan sungguh-sungguh, namun si kepala gundul sudah terluka tadi oleh pedangnya si Nona, maka perlawanannya jadi kipah, karena itu ia menggunakan tangan. Kiri memainkan tongkatnya. Tidak heran, kalau Kongtek Hwoshio sebentar saja sudah keteter dan mulai terdesak. Pek Biye Tojin ketawa-ketawari yang melihat lawannya keteter. Di lain pihak, Dweeh yang sangat gelisah. Pikirnya, siapa pemenang di antara mereka baginya sama saja. Ia harus melayani manusia binatang itu melampiaskan napsu birahinya. Yang ia sayangkan, tiga bibit yang ditanam pada tubuhnya itu akan mendapatkan gengguan kalau mesti ia menjadi korban napsu binatangnya salah satu orang jahat itu. Dalam putus asanya, tiba-tiba ia rasakan ada angin menyambar ke salah jalan darah di bawah bukit dadanya yang kanan. Ia heran, sebab ia rasakan angin tadi telah menembusi ke dalam tubuhnya dan menyelusup ke seluruh badannya. Anak yang, coba kau gerakan tubuhmu sekarang tiba-tiba si nona mendengar suara empuk dari seorang perempuan. Terkejut Bweeh yang, tapi ia lantas gerakan tubuhnya. Untuk kegirangannya, tenaganya sekarang telah pulih dengan tiba-tiba. Ketika ia hendak membuka mulut menanya, kembali suara tadi berkata, Anak yang, di atas kepalamu ada pedangmu dan tiga butir pil di dekatnya, kau lekas telan. Sebentar, kalau kau sudah bereskan dua manusia siluman itu, kau lekas datang ke tempat mula-mula kau berkelahi, kau akan ketemu denganku. Sekarang nah, selamat bekerja. Suara wanita itu empuk dan terang sekali di telinganya Bweeh yang, si nona tidak tahu dari jarak berapa jauh orang itu telah berkata-kata kepadanya. Dari suaranya yang empuk dan menyayang, rupanya wanita itu adalah seorang nikau, biarawati, dari salah satu kuil pada salah satu tempat di sekitar itu. Ia tidak sempat memikirkan wanita yang menolong dirinya itu, sebab sebentar toh ia akan menjumpainya, maka ia lantas rapikan pakaiannya dan ketika ia periksa, benar saja di atas kepalanya ada sebatang pedang, Ialah pedangnya sendiri yang ia dapat dari Teng Hie, muridnya Oe Ye Lyong Tojin. Tiga butir pil yang terletak tidak terlalu jauh dari pedangnya. Ia lantas masukkan dalam mulutnya, ditelan tanpa pakai air lagi. Amarahnya sekarang meluap-luap apabila melihat Kong Teg Hweshyo dan Pek Bie Hweshyo yang sedang bertempur mati-matian untuk memperebutkan dirinya. Dwe Ye Hyong tidak lantas melampiaskan amarahnya kepada dua manusia siluman itu, ia menunggu sampai Kong Teg Hweshyo yang sudah kepayahan kena dibunuh oleh Pek Bie Hweshyo. Namun, ia kecele, sebab tiba-tiba Kong Teg Hweshyo lompat mundur dan berkata, Tau Heng, aku menyerah kalah. Aku rela kau ambil gadis itu untukmu. Asal kau masih ingat persahabatan kita, aku gerang sekali kalau kau kasih kesempatan juga padaku menikmati kesenangan manakalaka sudah pakai si gadis. Mendeluh hatinya Bwe Ye Hyong mendengar perkataan si kepala gundul. Dirinya akan diduakan, sungguh hebat dan keji sekali si kepala gundul itu. Si Nona sudah jadi milikku maka kalau Taisho menghendakinya, lebih baik tunggu kita menangkap lain Nona saja, aku nanti bantu kau menangkapnya untuk kesenanganmu. Kong Teg Hweshyo melongot, sebab jawaban Pek Bie Tojin adalah perkataannya sendiri yang belum lama berselang telah dilontarkannya kepada si Imam La merasa seperti disindir, Tapi, apa ia bisa bikin, karena ia tidak ungkulan bertempur lebih jauh. Ia hanya menundukkan kepala dan menghela nafas. Bwe Ye Hyong yang belum bangkit berdiri dari tadi, telah pura-pura dirinya dalam keadaan tidak berdaya ketika dihampiri oleh si Imam. Pek Bie Tojin heran melihat si Nona sudah rapikan pakaiannya, hingga tidak kelihatan lagi sepasang bukit dadanya yang terpentang menantang. Ia tidak memikirkan kemungkinan adanya perubahan dalam dirinya si gadis, ia hanya ingat akan melampiaskan kesenangannya saja dengan si Nona yang cantik jelita dan menggerahkan. Maka dengan tidak banyak bicara pula, ia merangkul dan hendak menciumi Bwe Ye Hyong. Plak, Pliok, terdengar suara tangan menampar dan Pek Bie Tojin melosoloso di tanah sambil pegangin pipinya yang kesakitan, sedang dari mulutnya mengeluarkan darah segar, ada beberapa biji gigi ginja yang copot. Bwe Ye Hyong sendiri sementara itu sudah melejit bangun dan lompat pula. Kongtek Hwes Hyo yang sedang duduk dalam keadaan kaget mendengar suara plak-plak tadi disusul oleh melosolosonya Pek Bie Tojin. Sama sekali ia tidak mengira Bwe Ye Hyong dapat memulihkan tenaganya, maka dalam gugup, ia berkelit dari serangan si Nona. Hanya sekali saja ia dapat berkelit, serangan kedua yang merupakan serangan maut dari Bwe Ye Hyong tak dapat dilakan oleh Kongtek Hwes Hyo kontan kepalanya menggelinding terpisah dari leharnya. Setelah menabas mampu si kepala gundul, Bwe Ye Hyong lompat balik dan berdiri di dekat Pek Bie Tojin yang sedang merangkak-rangkak hendak bangun. Imam Bangsat Bentak Bwe Ye Hyong. Kau masih mengharap hidup. Hektometer. Sekali ketemu nonamu marah, jangan harap kau lolos dari kematian. Dengan tidak tahu malu, Pek Bie Tojin telah lekuk lutut dan minta ampun pada Bwe Ye Hyong, hingga si Nona terkekah-kekah ketawa. Baru sekarang kau ada pikiran untuk minta ampun, Imam Bangsat kata si Nona. Barusan, kalau tenagaku belum pulih, pasti kau akan permainkan diriku. Buat apa imam jahat sepertimu ditinggal hidup? Bwe Ye Hyong berkata seraya kakinya bekerja, hingga Pek Bie Tojin tubuhnya terlempar dua tombak kena ditendang si Nona Kosen. Pek Bie Tojin menjerit dan memuntahkan darah segar dari mulutnya, karena tendangan si Nona tadi persis mengenakan dadanya. Bwe Ye Hyong menghampiri, ia berkata, kau masih belum mati. Lih Yap, ampun, merata Pek Bie Lojin dengan rumen yang mengasihankan. Wajahnya sudah tidak keruan, berlepotan darah segar. Ampun, kau boleh minta ampun pada Giam Loong Bentak Bwe Ye Hyong, kembali kakinya bekerja. Kali ini tubuhnya si imam hanya terlempar setombak lebih, namun akibatnya hebat, karena Pek Bie Tojin tubuhnya hanya berkelejotan sebentar dan napasnya lantas berhenti, jiwanya melayang menyusul rohnya Kong Tek Hwas Hiu. Demikianlah jalannya nasib manusia. Belum lama Kong Tek Hwas Hiu ketawa-ketawa hendak mengganyang tubuh Bwe Ye Hyong yang montok menggairahkan, kini jiwanya sudah melayang. Pek Bie Tojin yang dapat mengalahkan Kong Tek Hwas Hiu dan hatinya meluap-luap kegirangan bakal dapat mencaplok si Nona cantik, sekarang tengah menyusul rohnya Kong Tek Hwas Hiu. Dalam sekejap saja, nasib manusia telah berubah. Nampak dua manusia mesung itu sudah tidak berjiwa. Bwe Ye Hyong jadi ingat kepada suara wanita yang empuk menyayang, yang rasanya masih mengyang di telinganya. Siapakah wanita itu? Apakah ia adalah satu nikau yang saleh, yang telah datang menolong pada dirinya dalam bahaya? Cepat Bwe Ye Hyong telah balik ke tempat tadi ia bertanding dikeroyok oleh Gow Kuntiang dan kawan-kawannya. Di sana ia lihat seorang wanita cantik tengah berdiri mengawasi seorang pria pertengahan umur, tengah bicara dengan Gow Kuntiang. Kapan Bwe Ye Hyong datang dekat? Ia kaget karena ia kenali wanita alok itu bukan lain adalah ibunya Kwe En, ialah Lam Hai Moli, sedang pria yang bicara dengan Gow Kuntiang adalah Kwe Cugie, ayah adik kecilnya. Bwe Ye Hyong sekarang baru menyadari bahwa wanita yang menolong dirinya itu adalah Lam Hai Moli adanya. Saking senang girang dan berterima kasih sekali, Bwe Ye Hyong mau jatuhkan dirinya berlutut, tapi ia dicegah oleh Lam Hai Moli. Jangan pakai peradatan yang bikin orang cepat ubanan, anak. Hyong cegahnya seraya merangkul si nona dengan perasaan menyayang dari seorang ibu. Bwe Ye Hyong sangat terharu dan ia menangis sesenggukan dalam pelukan Lam Hai Moli. Sementara itu Kwe E Chugie tengah bicara dengan Gow Kuntiang. Gow Heng, kini kau sudah tahu Hek Bin Sintong adalah anak kami maka dengan memandang muka kami suami istri harap selanjutnya kalian dari Siam Sai Sialang tidak memikirkan yang bukan-bukan lagi halnya It Sintong ada pada anakku. Aku tahu betul ia tidak mempunyai kiliap mukjijat itu demikian Kwe E Chugie berkata pada Kuntiang. Nama Kwe E Tai Hiap suami istri seperti guntur mendengung, mana berani kami dari Siam Sai Sialang mementur gunung agung. Kwe E Tai Hiap boleh legakan hati, sahut Gow Kuntiang dengan roman sungguh-sungguh. Kami bukannya takut menghadapi tokoh kuat yang mana juga, cuma kami khawatir, anak kami habis sabar, ia menjadi gusar, maka disitulah orang yang menggerambengi It Sintong akan menemukan nasib selaka. Kalau tidak sampai jiwanya dibikin melayang, sedikitnya mereka akan mendapat cacat seumur hidup. Anakku lebih gagah sepuluh lipat dari kami suami istri digabung jadi satu Kwe E Chugie berkata sengaja ia bikin Siam Sai Sialang, lima serigala dari Siam Sai, nyalinya jadi ciut. Gow Kuntiang dan kawan-kawannya mengut-mangutkan kepalanya. Kemudian setelah minta maaf pada Kwe E Hiang, Gow Kuntiang dan kawan-kawan pamitan dari Kwe E Chugie suami istri dan berlalu dari tempat itu. Kiranya yang menolong Kwe E Hiang memang Lam Hai Moli. Kwe E Chugie suami istri telah memecah diri ketika melihat ada orang datang memasuki lembah. Kwe E Chugie mencegat Gow Kuntiang dan kawan-kawannya, sedang Lam Hai Moli menyusul kongtek Hwes Hyo yang membawa kabur Kwe E Hiang. Seperti Kwe E Chugie, Lam Hai Moli juga kehilangan jejak si kepala gundul, hampir ia terlambat kalau tidak Kwe E Chugie yang cepat mengetahui di mana bersembunyinya kongtek Hwes Hyo. Lam Hai Moli biarkan dua manusia binatang itu bertempur, sedang ia diam-diam menolong Kwe E Hiang. Ia bebaskan si Nona dari totokan dengan ilmunya yang tinggi, ialah ia gunakan angin senjata kebutannya, Hutim, membebaskan Kwe E Hiang. Kemudian ia taruh pedangnya si Nona yang ia dapat pungut dan diletakkan di atas kepalanya bersama tiga butir pil mujarab untuk memisnahkan racun jahat si Hwes Hyo yang membuat Kwe E Hiang lemas sekujur badannya. Dengan begitu, si Nona jadi ketolongan. Setelah memesan si Nona untuk datang ke tempat pertempuran yang mula-mula setelah membereskan kongtek dan pekbie, maka Lam Hai Moli telah kembali kepada suaminya yang tengah bicara dengan Gou Kuntiang. Dalam omong-omong, Lam Hai Moli menanyakan halnya Kwe E Hiang sejak berpisahan, si Nona telah menutur dengan rada-rada likat. Namun mengingat bahwa Lam Hai Moli dan Kwe E Chugie adalah ayah bundanya Kwe Eang, sama juga dengan ayah bundanya sendiri, maka ia menutur dengan sejelasnya diseling oleh mengucurnya air matu karena sedih. Lam menutur telah menyerahkan diri kepada si Naga Api karena ia ditotok tidak berdaya, sebelumnya ia mengharap-harap pertolongan Kwe Eang, tidak kunjung datang juga. Ia juga menceritakan setelah si Naga Api mati, totokannya telah dibebaskan oleh Kim Leong, putra Pang Chu dari Cheng Leong Pang. Lebih jauh, Kwe Eang juga cerita, bertemu dengan Kwe Eang sebentaran dia berpisah pula. Hanya urusan mengenai dirinya telah diganggu juga oleh Kim Leong dan Kwe Eang tidak dijelaskan oleh Kwe Eang, rupanya ia malu dan khawatir dipandang rendah oleh Lam Hai Moli. Kau sudah ketemu anak in, kenapa tidak mau kumpul seterusnya dengan adik inmu tanya Lam Hai Moli, yang tahu si Nona sangat mencintai anaknya. Aku bukannya tidak mau berkumpul dengan adik in, hanya, aku merasa diriku sudah tidak berharga untuk adik in lagi. Aku ingin melihat adik in hidup beruntung di samping seorang gadis yang masih suci murni, gadis yang memikin ia hidup bahagia, Kwe Eang menyatakan pikirannya seraya bercucuran air mala. Kau sekarang masih mencintai adik inmu tanya Lam Hai Moli. Sejak dulu, sekarang dari selanjutnya, aku tetap mencintai adik in, hanya aku tidak mau mengganggu ketenteraman hidupnya di samping seorang gadis yang terhormat, Bwe Eang berikan pengakuannya dengan tulus hati. Lam Hai Moli geleng-geleng kepala. Kau memang seorang gadis bijaksana, hanya sayang sekali kau bukan jodoh anakku, sehingga kau harus menderita dikotori oleh segala manusia jahat kaya Lam Hai Moli. Bwe Eang tidak menjawab, hanya air matanya mengucur lebih deras pula. Apakah kau juga dengar tentang dirinya Eng Lian tanya Lam Hai Moli? Bwe Eang yang manggutkan kepalanya. Juga tentang Leng Siong Lam Hai Moli meneruskan pertanyaannya. Kembali Bwe Eang yang anggukan kepalanya. Dari siapa kau dapat dengar? Aku dengar dari adik in sendiri, ia ceritakan tentang nasibnya adik Lian dan Siong yang sudah punya suami. Apa anak in tidak kaget menemukan kau juga sudah jadi janda? Adik in kaget dan ia termangu-mangu, tapi aku berusaha bisa menghiburnya supaya ia jangan patah hati. Ia kelihatannya terhibur. Hektometer. Terhibur Lam Hai Moli mendengus. Anak kau kira gampang hatinya anak in terhibur karena patah hatinya oleh tiga gadisnya? Aku kira kau salah sangka, anak Hiang. Meskipun di wajahnya tidak apa-apa, pasti hatinya menanggung kesengsaraan yang ia tidak dapat nyatakan di depanung. Kenapa kau tidak tahan dia, menghiburnya dan ajak ia ke Choa Kok menemui ayah bundanya? Aku tidak punya pikiran sampai ke situ, sahut Bwee Hyang, seraya menangis terisak-isak. Aku kira dengan menjauhkan diri darinya, aku telah membuat dirinya merdeka dan boleh memilih gadis lain yang pantas untuknya. Tidak taunya perbuatanku itu keliru dan membuat dia menderita. Lam Hai Moli geleng-geleng kepala. Anak Hiang, kalau lantaran patah hati itu, tidak seorang pun yang menghibur dirinya, sehingga anak in pikirannya menjadi gila, siapa yang harus disalahkan? Dan kata Lam Hai Moli pula dengan hati masih mendongkol. Kami bertiga yang harus disalahkan, tapi aku berjanji, aku akan korbankan hidupku untuk terus-menerus mendampinginya, sehingga pikiran adik in sehat kembali. Lam Hai Moli melirik pada Kwee Chugie, yang dari tadi tinggal mendengari saja percakapan mereka berdua. Ya, jodoh memang tidak dapat dipaksakan, kata Kwee Chugie. Ayah pun telah bilang, bahwa anak in akan mengalami kegoncangan jiwanya berkali-kali, karena tiga gadis pilihannya yang bukan jodohnya. Apa kita bisa bikin? Mari kita cari anak in, kita mau tahu bagaimana pikirannya sekarang setelah digoncangkan oleh kejadian-kejadian yang menimpa gadisnya yang malang. Lam Hai Moli anggukan kepalanya. Kwee Hyang sekair matanya yang sekarang mulai berhenti mengucur. Kau sekarang mau kemana, anak Hyang tanya Lam Hai Moli. Sudah lama aku meninggalkan rumah, aku pikir hendak ke Kun Hyang untuk menengok perusahaanku di sana, bagaimana di bawah pimpinan pamanku Liu Kang Sin. Bagus, kata Lam Hai Moli. Itu pikiran baik sekali, memang pantas kau menengok rumahmu yang sudah lama kau tinggalkan. Aku mohon bibi dan paman suka mengampuni diriku yang membawa celaka, kata Bwee Hyang, seraya ia berlutut di depan Kwee Chugie dan Lam Hai Moli. Bangunlah, anak Hyang menghibur Lam Hai Moli seraya pimpin si nona bangun. Apa yang telah terjadi dengan dirimu bukan salahmu, semua itu adalah maunya takdir, kita manusia. Tidak dapat mengelakkan guratan nasib. Legakanlah hatimu, supaya selanjutnya kau dapat hidup kembali. Siapa tahu, kalau memang ada jodoh, kau akan ketemu lagi dengan anak dan terserah kepadanya, asal ia menginginkan kau menjadi istrinya, aku si orang tua tidak keberatan. Hai hai hai. Bab 50 Perkataan Lam Hai Moli membuat hatinya Bwee Hyang senang sekali. Apakah ada kemungkinan Kwee In akan kembali kepadanya? Inilah satu pertanyaan yang sukar dipecahkan. Kwee In adalah satu pemuda cakap dan ganteng, kepandainya sangat tinggi, pemuda demikian adalah idaman dari setiap wanita. Dalam dunia ini ada banyak wanita-wanita cantik, maka yang bakal menggoda Kwee In juga sangat banyak, maka pengharapannya supaya Kwee In dapat kembali, ada sangat tipis. Ia serahkan saja perjodohan itu pada Tian, yang nanti akan mengaturnya, manakala ia ada jodoh si bocah sakti. Di samping itu, ia juga tidak melupakan Kim Leong, pemuda kedua yang menempati hatinya dan ia pun sudah menyerahkan dirinya kepada si anak muda yang tergila-gila kepadanya. Di samping Kim Leong, ia rasa dirinya bakal hidup bahagia, sebab pemuda itu sangat mencintai dirinya dan telah berjanji akan mengambil ia sebagai istrinya yang tercinta meskipun apapun juga yang terjadi dengan dirinya. Pikirannya jadi bercabang dua. Pada saat itulah terdengar suara riuh rendah mendatang. Kiranya yang datang itu adalah Gou Kuntiang, tiga saudaranya dan si Toto, diuwirng oleh lima belas orang baru yang perawakannya bermacam-macam, pendek, tinggi kurus, pendek gemuk dan lain-lain. Tampak air muka mereka menunjukkan kegirangan melihat Kwee Chugie dan kawan-kawannya masih ada di situ. Sebaliknya, Kwee Chugie, istrinya dan Kwee Hyang menjadi heran, kenapa si Yamsai Sielong balik kembali dan membawa kawan. Kwee Tai Hiap berkata Gou Kuntiang ketika mereka sudah berhadapan. Aku bukannya menarik pulang janjiku tadi, tapi aku didesak oleh kawan-kawan, maka aku jadi kembali ke sini. Aku harap Kwee Tai Hiap sebagai orang tua dapat mengerti akan bahaya atas anak sendiri, maka bujuklah Hek Bin Sintong supaya menyerahkan kitab mujijatnya. Asal kami sudah dapat kitab sakti itu, kami akan berlalu dengan tidak memikin onar apa-apa. Kwee Chugie melengak mendengar perkataan Gou Kuntiang. Lam Hai Moli kerutkan alisnya yang lentik, inilah tanda bahaya bagi musuh. Asal Lam Hai Moli sudah mengerutkan alisnya, ia pasti akan minta jiwa. Ini Kwee Chugie paling seram melihatnya. Ia bisa mengerti akan kemarahan seng istri, karena Gou Kuntiang ngomongnya ada pagi tidak ada sore. Tadi ia bilang tidak berani membentur gunung, sekarang karena baking kuat, omongannya lain lagi dan minta it sin keng. Yang paling panas hatinya adalah Bwee Hiang. Dengan mengisi nona memotong kata-kata Gou Kuntiang yang belum putus, katanya, manusia hina, sudah dikasih jalan hidup, tidak mau terima, sekarang mau mencari jalan mati. HMM dasar kematianmu sudah sampai waktu, makanya mendadak kau balik kembali. Gou Kuntiang ada membawa bala bantuan kuat, ialah guru dan paman-paman guru serta teman-teman gurunya, yang ia temukan di perjalanan ketika ia dengan kawan-kawannya hendak pulang. Tadinya Gou Kuntiang menolak untuk berurusan lagi dengan Kwee Chugie, lantaran ia sudah berjanji, tapi lantaran gurunya membujuk dan memaksa untuk ia kembali, terpaksa Gou Kuntiang menurut. Dasar nasibnya si orang Gou Kuntiang mesti mati di lembah Tonghanggei, maka ia kembali lagi menemui Kwee Chugie, budak liar bentak Gou Kuntiang pada Bwee Hiang. Untuk apa kau mencampuri urusanku dengan Kwee Tai Hiap? Aku bukannya mencampuri urusanmu, hanya menyayangi jiwamu kali ini tidak bisa ketolongan sahut Bwee Hiang lantang. Hahaha Kuntiang tertawa geli mendengar perkataan Bwee Hiang. Gurunya Gou Kuntiang, Xiliong bernama Senghui. Untuk daerah Siamsai boleh dikata Senghui tidak menemui tandingan, tidak heran kalau ia sangat jumawa dan merasa dirinya paling jempol ilmu silatnya. Ia sengaja membawa banyak saudara seperguruannya menyatroni lembah Tonghanggei untuk mendapatkan kitab mukjijat dari tangannya Kwee En. Apa mau dikata, dengan kera kebetulan ia telah menemui Gou Kuntiang, muridnya, maka ia paksa supaya Seng murid balik kembal menemui Kwee Chugie dan Lam Hai Muli, untuk meminta kitab mukjijat. Gou Heng, bukankah aku sudah katakan, anakku tidak menyimpan kitab yang kau maksudkan itu? Apakah sudah lupa dengan janjimu tidak akan menimbulkan urusan Nitsin Geng lagi? Tapi, kenapa kau bawa banyak kawan-kawanmu datang buat urusan kitab mukjijat itu? Gou Kuntiang ketawa hahahehe. Kwee Tai Hiap, bukannya aku yang menginginkan kitab itu. Hanya guruku menyuruh aku bicara denganmu untuk buku tersebut. Jadi, bagaimana sekarang tanya Kwee Chugie, masih tetap sabar. Kwee Tai Hiap minta dari Hek Bin Sintong kitab itu sahutnya nyaring. Kwee Chugie gelak-gelak ketawa, suatu ketawa bukan sembarangan ketawa, tetapi ketawa yang mengandung luekang yang dapat membuat anak pelinga orang pecah oleh karenanya. Tentu saja, dikecualikan untuk beberapa orang, ialah guru dan paman-paman gurunya Gou Kuntiang yang mempunyai luekang lumayan juga, dapat mempertahankan diri. Tapi yang lainnya seperti Siam Sai Sialong, Lo In Tauto dan lainnya, merasakan anak telinganya seperti pecah ketusuk oleh suara yang melengking dari Kwee Chugie. Setelah ia tertawa, lalu berkata, adik Ing dan anak Hiang, mari kita usir kawanan tidak tahu malu ini. Usir? Hektometer. Enak saja kau ngomong mentak liong senghwi, gurunya Gou Kuntiang. Lam Hai Moli sudah tidak sabaran. Engkogie, jangan banyak omong lagi dengan mereka, hajar saja sudah katanya sinyonya cantik. Nona, kau galak betul, siapa namamu nyeletuk salah satu pamannya Gou Kuntiang. Lam Hai Moli sahut sinyonya cantik seraya ketawa ngikik. Suara ketawa ngikik itu bukannya bermaksud menawan hati lawan bicaranya, hanya sebagai pertanda, Lam Hai Moli sudah sangat marah. Aku kira Lam Hai Moli wajah nja seperti memedi. Tapi, aduh, kau sangat ken. Belum sampai pada etik sebagai pelengkap dari perkataan cantik, Paman Guru Gou Kuntiang telah sambung bicaranya dengan jeritan yang menyayatkan hati, karena dengan tidak diketahui, Lam Hai Moli bergerak bagaimana, tahu-tahu sudah berada dekat si korban dan menghajar dadanya sampai bolong dan jantungnya dirogoh keluar. Dalam keadaan demikian, Lam Hai Moli seperti kesetanan, Ia ketawa ngikik dan rambutnya mulai terurai riap-riap, hingga menyeramkan mereka yang lihat, darah segar berlepotan di tangannya yang putih halus. Semua orang kaget bukan main. Hanya segebrakan saja, Lam Hai Moli telah merogoh keluar jantung dari seorang tokoh silat kenamaan. Kawan-kawannya menjadi marah. Mereka melihat Lam Hai Moli sangat kejam, maka dengan serentak telah menyerbu, tapi sinyonya cantik dengan ginkangnya yang sudah mencapai kesempurnaan telah menghilang di depan mereka, dan tahu-tahu, kembali terdengar jeritan menyayatkan hati. Kali ini Gou Kuntiang yang menjadi korban jantungnya dikeluarkan oleh Lam Hai Moli. Dengan saling susul terdengai jeritan, itulah tangannya Lam Hai Moli yang menggedor dada lawan dan merogoh keluar jantungnya. Sementara itu, Kwe Cugie tidak tinggal diam, pedangnya berkelebatan. Di situ ada berkelebat pedang, pasti akan terdengar jeritan yang menyayatkan, hebat sekali ilmu pedangnya Kwe Cugie. Sementara Bwe Hi yang sedang dikeroyok Lui Intauto, dibantu oleh dua saudaranya Gou Kuntiang yang masih hidup. Si Nona biasanya tidak ngeri melihat darah mengumpiang dan membanjir, tapi kali ini ia menyaksikan bagaimana Lam Hai Moli telah kerjakan lawannya, hatinya berdebar-debar dan ngeri sekali. Tiap korbannya roboh dengan dada bolong dan jantungnya dirogoh keluar. Sungguh sial bagi lawannya tidak berkutik di tangannya si wanita hantu dari Laut Kidul itu. Sebenarnya tidak mudah memukul mundur 15 orang kuat dari rimba persilatan, apalagi mereka sudah berlaku nekat untuk membalas kematian saudaranya. Kalau tidak datang si burung raksasa yang dari jauh telah mengeluarkan pekihkan melengking, hingga mereka jadi kederhatinya dan berkelahi agak ngawur. Maka dengan enak saja dibabat oleh pedangnya Kwe Cugie, dibantu oleh Lam Hai Moli yang sekarang sudah menggunakan kebutannya melihat lawannya semua sudah mencabut senjatanya. Ada beberapa orang yang kewalahan melayani suami istri kosan itu, sudah hendak angkat kaki melarikan diri, namun sudah kena dihajar oleh angin kebasan sayapnya si Raja Wali sehingga sung sang sumbel dan jatuh pingsan, malah ada yang mati karena kebasan sayapnya Kim Tiaw bukan main dasyatnya. Sementara itu, Bwe H yang juga sudah membereskan tiga lawannya yang roboh malang melintang, dengan leher sudah tidak mempunyai kepala lagi. Kecuali ada dua orang yang pingsan, kena dikebas sayapnya si Raja Wali, yang lainnya berjumlah 17 orang, sudah tidak bernyawa pula. Lam Hai Moli keadaannya menyeramkan. Pakainya penuh darah segar, tangannya berlepotan darah, wajahnya yang cantik kecipratan darah dan rambutnya riap-riap seperti nenek-nenek yang barusan muncul dari dalam rimba angker. Begitu menyeramkan kelihatannya Lam Hai Moli, namun Kwe E Cugie tidak seram. Ia mendekati istrinya dan dipeluknya. Adik Aing, kau kerja keras juga, bisiknya di telinga sinyonya cantik. Mari aku antarkan kau membersihkan diri dari noda-noda darah itu. Kwe E Cugie berbareng membimbing istrinya mencari selokan, untuk membersihkan noda-noda darah pada tangan, wajah dan rambutnya Lam Hai Moli. Sinyonya tukar pakaiannya yang penuh noda darah. Engkogie, aku puas karena engkau tidak merintangi napsu membunuhku kata Lam Hai Moli ketika mereka sudah sampai di tepi selokan. Aku lihat mereka itu bukannya orang-orang baik, maka aku biarkan kau puaskan kedongkolanmu. Malah aku juga jadi gemas dan membunuh beberapa di antaranya, sahut Kwe E Cugie seraya bantu membersihkan noda-noda darah pada istrinya. Lam Hai Moli senang hatinya seng suami demikian memperhatikan dirinya. Engkoh Gie, kenapa kau begitu baik pada ku tanya sinyonya jelita, dikala Kwe E Cugie sedang membersihkan wajahnya. Lantaran kau adalah istriku yang sangat ku cintai, adik ing sahut Kwe E Cugie. Seandainya aku bukan istrimu, bagaimana Lam Hai Moli menggodai? Aku tetap di sampingmu dan mencintaimu, adik ing, sahut seng suami. Kalau aku tidak mau, bagaimana kau mesti mau, adik ing? Sebabnya si E Laning alias Lam Hai Moli kepingin tahu. Sebabnya, aku adalah orang satu-satunya yang dipuja di hatimu. Engkoh Gie, kau pintar menyelami hati orang, bisik Lung Hai Moli, tangannya yang sudah bersih dari darah, diulur untuk mencubit pipinya seng suami yang pintar bicara itu. Kwe E Cugie kasihkan pipinya dicubit, kemudian pelan-pelan ia menariknya dan di lain detik sinyonya cantik jatuh dalam pelukannya. Wajahnya Lam Hai Moli yang sekarang sudah kembali normal dan menggiurkan, telah dikecup pergi datang dan paling lama bibir Kwe E Cugie melekat di bibirnya Lam Hai Moli yang merasakan hangatnya penghidupan suami istri. Adegan yang mesra dan mempesonakan ini ternyata telah disaksikan oleh Kwe E Hyang. Ia tidak mengira Kwe E Cugie adalah begitu romantik, ia jadi membayangkan kenakalannya Kwe E In. Ia kewalahan kalau Kwe E In sedang anggot nakalnya. Ia rasakan wajahnya panas diciumi pergi datang oleh si bocah nakal. Oh, itulah saat-saat yang bahagia baginya. Apakah ia akan mengalami pula saat? Saat yang bahagia itu dalam pelukannya Kwe E In, pemuda pertama yang menjadi pujaan hatinya. Bagainya sekarang hanya lamunan-lamunan jauh di sana, jauh di dalam lingkaran tanda tanya dan teka-teki. Cemas hatinya, bila mengingat keadaan dirinya sekarang yang sudah tidak berharga, sudah bukan gadis lagi, malah sudah mengeram tiga macam bibir dalam dirinya. Untuk tidak mengganggu kesenangan orang yang sedang mesra-mesraan, pelan-pelan Bwe E Hyang bertindak pergi, menjauhkan diri, lenyap bayangannya di jalanan yang menikung. Kapan Kwe E Chugie dan Lam Hai Moli sudah kembali ke tempat pertempuran, mereka tidak melihat Bwe E Hyang, meskipun hanya bayangannya. Kemana arak itu pergi nyatanya Lam Hai Moli kepada suaminya. Kwe E Chugie gelengkan kepalanya. Mungkin ia melihat perbuatan kita tadi, ia jadi ingat pada anak indan diam-diam sudah meninggalkan kita, sahut Kwe E Chugie menduga-duga. Lam Hai Moli menyongkan mulutnya yang mungil, tidak urung parasnya yang cantik kemerah-merahan lantaran jengah sekarang, bagaimana dengan mayat-mayat ini Lam Hai Moli mengakhiri pembicaraan. Biarkan saja, sahut Kwe E Chugie. Kalau kita harus mengubur mayat mereka, berapa lama kita harus buang tempo menggali kuburan yang besar? Lam Hai Moli anggukan kepalanya. Pelan-pelan ia menghampiri dua orang yang pingsan dan sekarang sudah siuman, sedang merintih-rintih kesakitan. Mereka ketakutan dihampiri Lam Hai Moli. Pikirnya, celakalah aku sekali ini, tak akan terbebas dari hukuman di rogoh keluar jantungku. Ampun liah hiap, ampun meratap dua orang itu yang sudah ciut nyalinya. Kalian tahu, hukuman apa kalian harus dapat atas kunjungan kalian kemari? Tanya Lam Hai Moli bengis hingga dua orang itu menggigil tubuhnya. Kami tahu, hukuman mati yang paling tepat karena kecerobohan kami, sahutnya. Bagus, kalau kalian sudah tahu, sekarang bagaimana? Kematian kalian apa mau di rogoh keluar jantungnya atau ditebas pedang? Ampun liah hiap, kami tidak ingin mati. Di rumah masih ada anak bini yang harus kami pelihara, meratap satu di antaranya. Kalau kami harus mati di sini, siapa yang nanti akan merawat mereka? Lam Hai Moli tertegun mendengar perkataan orang itu. Matanya melirik pada Kwe Cugie yang mengedipkan matanya. Siapa namamu dan ada hubungan apa dengan Gou Kuntiang? Tanya Lam Hai Moli. Aku sendiri bernama Tengkong Sam dan ini bernama Tengkong Lui, adik misanku. Aku tinggal dalam satu rumah. Kami tidak kenal sama Gou Kuntiang, hanya kenal kepada gurunya yang bernama Liong Senghui. Atas bujukan Senghui, kami ikut kemari. Kami tadinya menolak untuk ikut-ikutan kemari, lantaran merasa diri tidak punya kepandayan apa-apa, akan tetapi Senghui membujuk, katanya kami tak usah turun tangan, asal bantu meramaikan saja sudah cukup. Kami tertarik, maka kami ikut datang kemari, sekarang jiwa kami berada di tangan liah hiap, mohon kemurahan hati liah hiap, sukalah mengampuni perbuatan kami yang salah tindak, untuk mana kami beserta keluarga kami di rumah, sangat berterima kasih sekali dan tidak melupakan kebaikan liah hiap. Perkataan Kong Sam membuat Lam Hai Moli terharu maka ia minta pikiran Kue E Chugie bagaimana memberi keputusan kepada dua orang si tang itu. Terserah kepada adik ing, mau bunuh, boleh bunuh, kalau mau mengampuni, boleh ampuni jiwanya. Mungkin mereka tidak berdusa dengan penuturannya tadi, Sahut Kue E Chugie yang menyerahkan keputusan pada istrinya. Lam Hai Moli senang hatinya Seng suami telah menyerahkan keputusan di tangannya. Orang si tang, katanya kemudian. Menurut pantasnya, kalian harus ditabas batang lehernya, menyusul rohnya kawan-kawan kalian yang sudah berangkat lebih dulu. Tapi, mengingat kalian ada mempunyai banyak tanggungan di rumah, aku mau kasih kelonggaran. Asal kalian suka bersumpah untuk tidak memikirkan lagi et sin keng dan menggerambengi anakku, het bin sin tong kue en. Li hiap, kami bersedia bersumpah, kata Kong Sem cepat. Bagus, Sahut Lam Hai Moli. Kalau kami belakang hari ikut-ikutan dalam urusan et sin keng dan membuat susah pada hek bin sin tong biarlah kami mati dengan kepala terpisah dari leher, Kong Sem bersumpah. Dan kau, bagaimana tanya Lam Hai Moli kepada Kong Lui? Sumpah sudah dikeluarkan oleh saudaraku sudah tentu aku setuju, biarlah kami mati dengan leher tidak berkepala kalau belakang hari ada punya niat memiliki et sin keng. Harap li hiap legakan hati, kami tidak akan mengganggu urusan et sin keng. Lam Hai Moli senang dengan sumpah yang mereka berikan. Nah, sekarang kalian harus bekerja untuk menguburkan mayat teman-temanmu yang sudah tidak bernyawa, kata Lam Hai Moli. Sinyonya cantik rupanya tidak setuju dengan kue e cugit yang malas menggali kuburan untuk mereka yang sudah kehilangan nyawanya. Ia khawatir bau busuk dari mayat-mayat itu menimbulkan penyakit dan membuat susah pada penduduk di sekitarnya. Teng Kong Sam dan Teng Kong Lui telah menurut perintah si wanita cantik dari Lam Hai. Dengan susah payah mereka menggali lubang besar untuk menguburkan seluruh mayat itu. Pekerjaannya dilakukan dengan rapi lantaran dimendori oleh Lam Hai Moli dan kue e cugit. Ketika urusan sudah beres, maka dua orang si Teng itu pamitan pada kue e cugit dan istri yang memerintahkan berlalu oleh mereka dengan bebas. Teng Kong Sam dan Kong Lui sangat girang jiwanya telah dibebaskan. Kapan mereka sudah berlalu, Lam Hai Moli berkata pada suaminya, Eng Ko Gie, urusan Yitsin Keng benar-benar telah membuat anak in berabe. Benar seperti Kim Wanto Ako Tempo Hari katakan kepada kita. Eng Lian harus turut sama kita, kalau tidak, ia bisa runyam disatroni tiap sebentar oleh kawanan jahat yang mengingin Yitsin Keng. Memang urusan akan berlarut-larut, sahut kue e cugit. Kalau anak in memang betul memiliki kitab mukjijat itu, mudah saja urusan diselesaikan dengan memberikan kitab itu kepada Siaw Lim Siyye, yang menjadi pemiliknya yang sah. Ini justru anak in tidak memiliki kitab itu, kera bagaimana dikembalikan kepada Siaw Lim Siyye. Apa tidak lebih baik suruh anak in ambil saja kitab itu dari dalam goa dan diserahkan kepada Siaw Lim Siyye Lam Hai Moli menyatakan pikirannya. Mana boleh, sahut seng suami belum tentu anak in juga mau. Sebab, kitab itu miliknya Kong In Siyan Jin, hanya yang berjodoh saja dapat meyakinkannya, manakala sudah hapal di kepala, kitab itu harus dikembalikan ke tempatnya lagi. Lam Hai Moli putus akal. Sayang anak in tidak ada di sini. Kalau tidak, dapat ia kita ajak berdamai. Coba saja kita selidiki, siapa tahu, dalam perjalanan kita dapat berjumpa dengannya. Aku percaya, dalam putus asa menghadapi kehancuran asmara, anak in akan datang ke Coakok, meminta advisnya kita orang tua. Lam Hai Moli tersenyum, ia pun mengira Kwein akan ke Coakok menemui ibu dan ayahnya untuk meminta advis dalam urusan asmaranya yang gagal sana-sini. Mari kita lihat anak Lian mengajak Lam Hai Moli. Kwee Cugie anggukan kepalanya. Sambil bergandengan mereka kembali ke tempatnya yang Lian. Sepanjang jalan keadaan sunyi senyap hanya angin pegunungan yang meniup keras membuat cabang-cabang pohon pada beradu dan menimbulkan suara berisik. Kawanan kera yang biasanya ramai pada berlompatan di atas pohon, tampak jarang kelihatan. Ada satu-dua ekor yang memunculkan diri, kemudian telah menghilang lagi dengan tidak meninggalkan jejaknya. Begini sunyi, keluh Lam Hai Moli. Sayang tidak ada Tiau Heng, kalau ada, enak juga kita pelesiran melayang-layang di atas lembah, kata Kwee Cugie. Lam Hai Moli jebikan bibirnya, tapi senyumannya mempesonakan. Kau kenapa, adik ing tanya Kwee Cugie. Aku tidak mau naik si Raja Wali lagi, sahutnya. Kenapa? Bukankah enak kita melayang-layang di atasnya lembah? Cuaca begini panas, pasti aku akan mengeluarkan banyak keringat. Kenapa? Apa memangnya kegerahan melayang-layang di atasnya si Raja Wali? Belagak pilon lagi sahut seng istri, sambil menyongkan mulutnya yang mungil. Memangnya kenapa, adik ing Kwee Cugie masih belum paham. Kau peluki aku di atas punggungnya si Raja Wali, apa tidak mengucurkan keringat? Kwee Cugie ketawa terbahak-bahak, adik ing, wajar saja kalau suami yang mencintai istrinya memeluki nyonya-nya yang cantik, kata Kwee Cugie. Bukannya itu saja, bibir dan hidungmu lantas bikin aku sulit bernafas, kata Lam Hai Mali perlahan, seraya menundukkan kepalanya. Adik ing, kata Kwee Cugie, yang mendekati istrinya dan memegang dagunya didongaki, hingga dua pasang metu beradu pandangan. Apa kau tega menolak cinta yang mesra dan hangat dari seorang suami? Lam Hai Mali bersenyum. Baru saja ia gerakan bibirnya hentak bicara, tiba-tiba bibirnya Kwee Cugie menyambar dan menekan sehingga si wanita hantu dari Lam Hai menjadi tidak berkutik. Lama Lam Hai Mali dalam kecupan Kwee Cugie. Engkogie, lagakmu seperti baru pengantinan saja, kata sinyonya cantik seraya mendorong perlahan tubuhnya Kwee Cugie. Siapa suruh kau meninggalkan aku sampai 17 tahun lamanya sahut seng suami? Lam Hai Mali kaget. Ia menatap wajah Kwee Cugie yang masih tetap tampan, meskipun usianya sudah mendekati setengah abad. Engkogie, aku meninggalkanmu bukannya tidak beralasan, katanya kemudian. Tapi, tidak seharusnya kau menjauhkan diri dariku sampai 17 tahun, dan sebaliknya kita harus bersama-sama mencari anak kita yang diculik orang. Kau terlalu kejam, hingga aku seperti orang gila dan dengan pikiran hampa menantikan kau balik. Kau tentu banyak menderita, Engkogie. Terang aku menderita. Kalau aku tidak mengingat cintaku yang besar padamu dan mengharap akan diketemukannya kembal anak kita, siang-siang aku sudah membunuh diri. Oh, sampai begitu Engkogie. Maafkan, aku tidak akan meninggalkan kau pula, kata sinyonya cantik seraya mengusap-usap pipinya Kwee Cugie dengan penuh rasa kasihan. Dua pasang metu beradu pandangan, dua-duanya kemudian tersenyum bahagia. Kembali Kwee Cugie merangkul istrinya dan diciumi. Inilah efeknya perasaan rindu dari tujuh belas tahun, Engkogie bisik Lam Hai Moli. Adik Aing, apakah kau tega menolaknya Kwee Cugie balas berbisik? Lam Hai Moli tidak menyahut, hanya sebagai gantinya jawaban, ia balas memeluk erat dan mesra sekali. Napasnya sampai kedengiran mendengus berulang-ulang sehingga dadanya yang serba padat bergerak turun naik. Perjalanan mereka ke tempat yang lian saban-saban tertunda, karena diseling oleh adegan-adegan yang menyatakan rindu kasihnya suami istri itu selama tujuh belas tahun terhalang. Lam Hai Moli lebih muda sepuluh tahun dari Kwee Cugie dan awet muda, tidak heran kalau ia masih menyala dalam soal asmara. Yang heran, Kwee Cugie yang usinnya sudah mendekati setengah abad masih menyala saja. Mungkin itu disebabkan dorongan perasaan rindu yang tertahan selama tujuh belas tahun mereka berpisahan. Bagaimanapun juga, nyatanya suami istri itu sangat bahagia. Jauh dari Choa Kok markasnya di mana mereka sehari-hari dibikin repot oleh pekerjaan mengatur perkumpulannya Chang Hoa Pei. Kini dalam perjalanan, mereka mendapat kebebasan dan dapat memusatkan rasa rindu satu dengan lain. Maka itu, perjalanan mereka untuk membereskan soal anaknya dirasakan oleh mereka sangat mengembirakan sekali. Mereka mengharap akan menjumpai Kwee Cugie, anaknya yang telah gagal mendapat salah satu dan tiga gadis yang telah direncanakan bakal menjadi istrinya. Sebagai ibu, Lam Hai Moli ingin menghibur anaknya yang patah hati itu. Untuk kembali ke tempatnya yang lian, tidak begitu mudah sebagaimana diduga. Suami istri itu telah kesasar jalan, hingga ubek-ubekan mencari, tidak juga menemukan tempatnya yang liau. Selaka kita bisa kemalaman di tengah hutan, Lam Hai Moli putus asa. Jangan putus harapan, mari kita cari terus Kwee Cugie menghibur. Selagi mereka repot mencari jalan keluar dari hutan belukar itu, tiba-tiba mereka mendengar pekehkan dari si burung Raja Wali. Girang hatinya Kwee Cugie. Ia sambar tangan seng istri, diajak ke lapangan di mana sudah menanti si burung Raja Wali tengah mendekam. Adik ing, kita melayang-layang pula di atas lembah, kata Kwee Cugie ke girangan. Lam Hai Moli jebikan bibirnya yang tipis dan mungil. Kwee Cugie tidak menghiraukan itu, hanya ia sambar badannya si istri yang tinggi ceking di bawah melompat ke atas pinggangnya si Raja Wali. Lam Hai Moli diam saja seperti anak kecil dalam dekapannya Kwee Cugie. Tiaw Heng, kami jalan kesasar, harap kau bawa kami ke tempatnya yang lian, kata Kwee Cugie seraya menepuk-nepuk perlahan lehernya si Raja Wali. Sebentar saja, setelah mendengarkan suaranya, si burung Raksasa telah pentang sayapnya dan terbang ke angkasa. Adik ing, apakah kau tega menolak bisik Kwee Cugie, seraya memeluk erat istrinya seperti ketakutan Lam Hai Moli jatuh dari punggungnya Kim Tiaw. Lam Hai Moli tidak menjawab, hanya napasnya mendengus lirih dalam pelukan suaminya yang kuat dan memiliki dada yang bidang dan kokoh sekali. Gembira hatinya suami istri itu kembali dibawa melayang-layang oleh si Raja Wali. Engkogie, alangkah senangnya kita, manakala di Coakok kita memiliki Kim Tiaw. Untuk kita pelesiran di angkasa bila kita sedang punya tempo senggang, berkata Lam Hai Moli. Wajahnya sangat cerah gembira. Untuk mendapat seekor burung yang mengerti seperti Kim Tiaw, tidak mudah, sahut Kwee Cugie. Burung demikian harus mendapat didikan dengan penuh kesabaran sejak kecilnya. Ayah dan ibu tentu telah mendidik Kim Tiaw sejak masih kecil. Bagaimana kalau kau minta anaknya pada ayah dan ibu, Engkogie? Boleh saja, nanti akan kumintakan dalam perjalanan kita kembali ke Coakok. Senang hatinya Lam Hai Moli mendengar jawaban suaminya. Tidak lama kemudian, mereka sudah mendarat tidak jauh dari rumahnya Englian. Kwee Cugie menolong istrinya meninggalkan punggungnya Kim Tiaw. Mereka memasuki rumahnya Englian, dan memanggil-manggil namanya Sidaranakal. Namun, yang dipanggil tidak kelihatan muncul. Kemana anak itu berkata Lam Hai Moli waktu ia beberapa kali memanggilnya, tidak kelihatan matuh hidungnya Englian. Mungkin ia berada di luar rumah, sahut Kwee Cugie, seraya bertindak keluar dan mencarinya di sekitar rumah, namun Englian tidak kedapatan. Apa mungkin ia sudah pergi ke Coakok, tanya Lam Hai Moli. Masa begitu cepat sahut seng suami. Habis, kemana ia sekarang Lam Hai Moli penasaran. Hari sudah menjelang sore, mari kita menginap di sini saja. Kita lihat dalam dua atau tiga hari ini, kalau Englian tidak muncul, mungkin ia sudah pergi ke Coakok. Lam Hai Moli tidak keberatan untuk menginap dalam rumahnya Englian yang cukup risik dan lega. Baiklah, katanya. Siapa tahu, kalau anak In kembali ke sini. Kwee Cugie ketawa melihat istrinya merindukan anaknya. Bab 51. Kwee In, kemana perginya? Patah hatinya Kwee In menemukan kegagalan dalam asmaranya, tiga gadisnya yang menjadi impiannya, ternyata sudah berantakan dikerjai orang. Kemana ia harus menghiburkan dirinya? Ke Coakok? Untuk apa ia melapor ke Coakok yang hanya membuat duka saja ibu dan ayahnya? Ia sudah kehilangan Englian dan Leng Siong, pikirnya, ia bakal mendapat hiburan dari Enci Hyangnya yang ia telah ketemukan dengan Kare kebetulan. Ia telah menikmati tubuh Enci Hyangnya yang menggairahkan. Namun, ia kecele, sebab Enci Hyangnya sudah bukan perawan lagi. Meskipun demikian, ia masih mau menerima Bwee Hyang, namun, Sin Ona telah meninggalkannya seperti Enci Liannya. Sungguh sial dirinya, demikian ia sesalkan dirinya dalam perjalanan. Setelah ia membuat takluk Gow Kuntiang dan kawan-kawannya, ia bingung kemana ia harus tujukan kakinya. Tiba-tiba ia mendapat pikiran akan kembali ke Gowa Ular, di mana ia akan sembunyikan diri untuk meyakinkan luekangnya lebih dalam lagi. Ketika sedang enaknya jalan, tiba-tiba tampak cuaca mendung seperti mau turun hujan. Kue Enci Lingu kan mencari tempat berteduh, jalannya pun ia cepatkan. Jauh di sebelah depan, ia lihat seperti ada rumah orang. Ia gunakan ginkangnya, sebentar saja sudah sampai ke sana. Rumah itu rupanya adalah rumah pemburu beburonan hutan. Ia datang mendukati, tangannya sudah mau mengetuk, batal, ketika ia mendengar ada orang yang berkata di sebelah dalam, nama benarnya ialah Kong Kim Niu, usianya tidak berjauhan dengan siau sumo ai kita. Kau lihat saja badannya serba berisi, tidak kalah dengan siau sumo ai kita. Nama Kim Popo hanya nama samaran, wajahnya jelek, karena dulunya kena hawa racun, sebenarnya ia masih cantik seperti siau sumo ai kita. Sungguh beruntung kita ketemu ia di pegunungan yang sunyi ini. Lumayan juga untuk melampiaskan kegembiraan kita jauh dari siau sumo ai. Hahaha, suko, kata-katamu benar. Barusan aku pijit bukit dadanya, masih kencang hahaha. Cuma saja kita kurang gembira kalau sedang main-main melihat wajahnya yang buruk. Kita toh bukan berurusan dengan wajahnya, tutupi saja wajahnya, kita boleh gerayangi yang lainnya, bukankah itu baik? Hahaha, sute, kau pintar sekait mencari akal. Miri kita lucuti pakaiannya. Kau jangan kasar-kasar, sute, nanti melukai kulitnya yang halus putih. Jangan khawatir, aku juga akan berhati-hati menghadapi korban yang mulus. Kuein heran Kim Popo bisa jatuh di tangan orang jahat. Ia kenali dua orang yang bercakap-cakap itu adalah dua kakek sisim, dua kakak seperguruan dari Tuihun Popo. Kuein kepingin lihat apa yang terjadi di sebelah dalam, maka ia mengintip dari sebuah lubang yang kebetulan menembus ke dalam kamar, di mana Kim Popo dibaringkan di atas sebuah balai-balai dalam keadaan tidak berkutik. Simliang dan Simleng sedang repot membukai pakaiannya Kim Popo satu persatu, hingga tubuhnya tampak terlentang dengan tidak sehelai benang pun menutupinya. Terdengar napasnya Kim Popo mendengus berat dikala dadanya dibuat main oleh tangan Simliang dan Simleng saling bergantian. Kau buka urat bisunya supaya ia dapat bicara, tidak enak main-main dengan korban seperti patung kata Simliang pada adiknya. Simleng menurut. Kim Popo dapat bernapas lega, ia ingin menggeliat-geliat karena rasa nikmat yang dirasakan dari sepasang buah dadanya yang diremas-remas oleh Simleng. Di samping timbul keinginan yang aneh, Kim Popo sangat gelusar atas perbuatannya Simleng dan Simliang yang sangat kurang ajar telah merayapi seluruh tubuhnya. Binatang-binatang yang tidak tahu malu, kau mau apakan aku tegurnya? Ah, kau diam saja. Jangan banyak cakap, tahu enak saja, kata Simleng. Binatang kau pandang diriku ini macam apa? Kalian punya siau sumuai boleh sesuka kalian, tapi aku, HMM jangan kalian mimpi yang bukan-bukan. Tanda petik. Perkataan Kim Popo terputus dan ketakutan alat vitalnya di jamah pergi datang oleh Simleng, yang romannya tampak beringas dan hendak menerkamnya. Kim Popo sudah putus asa. Pikirnya, jadi juga ia diranjang oleh dua manusia cabul itu. Meskipun usianya Kim Popo sudah mendekati setengah abad, napsunya masih menyala, terbukti dari tarikan napasnya yang memburu ketika ia merasakan seluruh tubuhnya menjadi permainan tangan Simliang dan Simleng yang nakal. Bergoncang hatinya Kim Popo waktu Simliang membuka pakaiannya dan kemudian menindih badannya yang tidak berkutik karena ditotok. Matanya dipejamkan dan pikirannya melayang pada saat-saat nikmat dalam pelukan Siaw Chuleng yang kemudian menjadi suaminya. Kini bukan Siaw Chuleng yang berada di atas badannya, tapi seorang kakek yang ganas dan kasar menerobosi pintu gerbangnya yang sudah lama nganggur. Kim Peo nafasnya mendengus berat, sekonyong-konyong terdengar pintu ditendang terbuka, hingga Simliang telah lompat dari perut Kim Popo dan buru-buru mengenakan pakaiannya. Simleng yang mencegat orang yang barusan masuk dengan menendang pintu. Kim Popo lihat yang datang adalah seorang muda yang cakep sekali parasnya. Ia kenali itulah Kwein, girang hatinya tiba-tiba Kwein muncul dan pasti akan menolongi dirinya. Di samping kegirangannya itu, ia merusakkan juga kecemasan barusan benda yang hendak mengaduk dalam pintu gerbangnya telah ditarik pulang. Dengan begitu, hilanglah kesempatan untuk ia rasakan kenikmatan seperti dulu dengan suaminya Siao Cui Leng, si iblis alis buntung yang direbut oleh Ang Haalobo. Ia merasa jengah dan malu keadaannya yang telanjang bulat dipandang oleh Kwein, pemuda gagah yang berkali-kali telah mempencundangi dirinya. Ingin ia menutupi tubuhnya itu, namun ia tidak berdaya, ia tidak merdeka karena totokan Simliang. Maka, hanya matanya saja yang kedap-kedip memandang pada Kwein. Bocah busuk, kau berani usilan dalam urusan orang tua bentak Simleng. Aku bukannya usilan, hanya mau menolong. Aku punya popo yang bakal dijadikan korban keganasan napsu minat tang kalian sahut Kwein, tenang-tenang saja ya. Ternyata Simleng dan Simliang tidak mengenali, bahwa mereka sedang berhadapan dengan Hek Bin Sintong, si bocah sakti, lantaran Kwein tidak hitam lagi wajahnya. Siapa kau, bocah bau bentak Simliang garang. Si kakek benci pada Kwein yang telah membatalkan niat nyata dinaik sorga dengan korbannya yang telah menyerah dengan mutlak. Aku Kwein masa kalian tidak kenali sahut Kwein. Siapa Kwein aku tidak kenal nama tidak terkenal itu aku Kwein, alias Hek Bin Sintong. Hah? Hek Bin Sintong? Hahaha, bocah, kau jangan menakut-nakuti orang tua. Simleng mendengar disebutnya Hek Bin Sintong telah mengamat-amati dirinya Kwein, namun, ia tidak melihat tanda-tanda bahwa pemuda di depannya ini adalah si bocah muka hitam, yang tempoh hari dulu telah membuat mereka ketakutan. Perayawakannya pemuda yang dihadapan ia sekarang ada lebih jangkung dari Hek Bin Sintong dulu. Simleng tidak ingat, kalau perawakannya Kwein bisa berubah banyak. Bocah celaka bentak Simleng, sebelum kakaknya berkata lagi. Apa kau kira kami lari kau macan-macani dengan nama Hek Bin Sintong? Lebih baik kau lekas enyah dari sini, sebelum kami turun tangan kejam. Kwein ketawa terbahak-bahak mendengar ancaman Simleng. Simleng seorang yang licik, maka ia menggunakan kesempatan ketika Kwein bahak-bahak ketawa dengan menyerang secara diam-diam. Awas teriak Kim Popo yang melihat dasyatnya pukulan Simleng dilancarkan kepada Kwein yang tidak berjaga-jaga. Ia mengira Kwein tidak memperhatikan gerakannya, maka dengan kegirangan, Simleng telah melancarkan serangannya. Ia percaya Kwein tidak keburu mengelit sekalipun sudah mendapat peringatan dari Kim Popo. Kenyataannya ada di luar dugaannya, kepalan Simleng benar hebat datangnya, akan tetapi telah menemui sasaran kosong, dengan senaknya saja Kwein berkelit. Simleng cepat menarik pulang tinjunya, namun, sudah terlambat. Lengannya sudah dicekal oleh Kwein, dengan satu sentakan pelan, cukup membuat Simleng nyelonong jatuh dan hidungnya berlumuran kecap kena kebentur pinggiran balai-balai di atas Kim Popo sedang-sedang telentang. Simleng maju seraya ketawa hahahihi, katanya, aha, boleh juga kepandayanmu, bocah busuk. Sekarang rasakan tinju kakekmu. Siut. Suara angin kepalan mendesir di depan hidung Kwein, kira-kira satu dim, kemudian kepalan kirinya menyusul menghajar dada jago kita, namun dari serangan yang saling susul itu tidak mengenai sasaran. Kwein terlalu tangguh untuk dijatuhkan begitu saja dengan jurus Yap T. E. Chong Hoa, di bawah daun menyembunyikan bunga, disusul oleh jurus Yan Jin Chie Loa atau Seng Dewa menunjuki jalan. Memang dua gerak tipu ini sangat berbahaya apabila diakukan oleh jago seperti Simliang. Cuma dua jurus itu dihadapi pada Kwein yang kepandainya sukar diukur, tidak heran kalau kedua serangan itu amblas tak berbekas. Simliang mengerti lihainya anak muda di depannya ini, maka ia sangat hati-hati memberikan perlawanannya. Ia girang ketika adiknya Simleng sudah bangkit pula dan membantunya mengeroyok Kwein. Dulu kalian sudah kuampuni, sekarang kalian main gila lagi, terang aku harus memberi hukuman kalian supaya tahu rasa berkata Kwein, sambil berkelit dari serangan Simleng yang ganas dan sangat berbahaya sekai. Kentut busuk, bentak Simleng. Ketemu juga baru sekarang, bagaimana kau mengatakan sudah memberi ampun kepada kami? Simleng berkata seraya tangannya tidak berhenti menyerang Kwein. Tampak ia sangat gemas pada Kwein, yang dianggap angat sombong. Melihat serangan-serangannya tidak juga mendapatkan sasarannya, maka dua kakek Sisim itu telah merubah kera bersilatnya dengan Kim Kau Chiang Hoat atau ilmu silat gunting emas. Serangan-serangannya seperti hendak menggunting tubuh musuh, hingga Kwein heran juga, sebab ia baru menemukan limu silat yang aneh itu. Kwein memang dari tadi tidak sungguh-sungguh melayani kedua kakek itu, sekarang melihat mereka merubah ilmu silatnya, hatinya tertarik dan ingin melihat lebih jauh ilmu silat yang aneh itu. Sembari berkelit dari serangan lawan, Kwein menanya, Hei, kalian menggunakan ilmu silat apa? Hahaha tertawa Sim Liang bangga. Kau baru lihat ilmu silat kami, sebentar kau lihat bagaimana ngenasnya pinggangmu jika digunting. Ilmu silat kami adalah Kim Kau Chiang Hoat ciptaan kami berdua. Oh, begitu kata Kwein seperti keheranan sekali. Sim Liang dan Sim Leng bangga dan senang melihat Kwein seperti jerih menghadapi Kim Kau Chiang Hoat ciptaan mereka sendiri. Ruangan dalam kamar itu tidak begitu lebar untuk perkelahian dua lawan satu, maka Kwein berkata, di sini tempatnya sempit, mari kita teruskan perkelahian di luar. Barbareng tubuhnya melesat ke pintu, disusul oleh dua saudara si Sim. Di luar rumah, Kwein sudah menanti, hingga mereka teruskan pertempuran tidak pakai tanya-tanya lagi. Kwein. Terus perhatikan Kim Kau Chiang Hoat, yang dimainkan oleh kedua kakek itu. Kwein melihat ilmu pukulan itu tidak ada apa-apanya yang hebat, maka ia lantas mau selesaikan pertempurannya, justru waktu itu kedua saudara si Sim itu sedang mengeluarkan jurus yang paling ampuh dari Kim Kau Chiang Hoat. Iyalah yang dinamai Kim Kau Hut Liu atau gunting emas menggempur pohon liu, keduanya siapkan tangannya dalam bentuk menggunting, yang diarah adalah pinggang lawan. Kwein melihat bahaya, Maka begitu mereka berbareng menyerang dengan ilmu gunting emasnya, Kwein menjejakan kakinya dengan gerakan yang cutengkong atau burung walet mumbul di udara. Satu gerakan yang manis sekali, sebab oleh karenanya si Mliang dan San Leng telah kehilangan sasarannya. Baru saja dua kakek itu hendak perbaiki posisinya, Kwein yang meluncur turun dengan cepat, berbareng kakinya menotok pundak kedua kakek itu, hingga mereka rasakan kesemutan dan berbareng telah berdiri tanpa bergerak. Satu serangan indah dan tidak terduga-duga oleh kedua kakek sisim itu. Hihihi Kwein ketawa. Sekarang kalian baru buktikan kelihayan Xiaoya. Aku sebenarnya mau memberi hukuman pada kalian. Tapi, biarlah, aku nanti tanya orang yang akan mewakili aku menghukum kalian. Kwein berkata sambil putar tubuhnya dan jalan masuk ke dalam rumah untuk membebaskan Kim Popo dari totokan dan tanya si nenek memberi hukuman kepada kedua kakek itu. Namun, untuk kekagetannya, Kwein berdiri menjublak. Ia tidak melihat Kim Popo di atas balai-balai ryot tadi. Yang tadi telah rebah telentang dengan tidak sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya yang putih halus dan serba padat. Kemana Kim Popo? Tanya hati kecilnya Kwein. Bahwa Kim Popo dapat membebaskan totokan dengan usaha sendiri, tidak mungkin. Pasti ia telah ditolong oleh orang lain. Tapi, siapa yang telah menolong dirinya? Orang jahat atau orang baik-baik? Kalau orang baik-baik yang menolong tidak apa, tapi kalau ia terjatuh dalam tangannya orang jahat, sungguh kasihan nenek itu bakal menjadi korban keganasan lelaki kejam lagi. Tapi Kwein tidak sempat memikirkan halnya Kim Popo, sebab di luar sudah menanti Sim Leng dan Sim Liang untuk menerima hukumannya. Cepat ia putar tubuhnya dan keluar lagi. Kembali ia harus berdiri menjunylak melihat dua orang tawanannya sudah tidak kelihatan matah hidungnya. Sim Liang dan Sim Leng sudah tidak ada di tempatnya tadi, entah siapa yang telah menolongi mereka? Kwein dibuat bingung oleh dua kejadian itu. Cepat ia mencari ke sekitarnya, namun baik Sim Liang dan Sim Leng, maupun Kim Popo, tidak kelihatan bayangannya. Kwein menghela nafas dan menyesalkan dirinya kurang hati-hati sehingga dapat diselomoti oleh orang ketiga yang menolong Sim Liang dan Sim Leng. Apakah Kim Popo juga tertolong oleh orang itu juga yang membebaskan Sim Liang dan Sim Leng? Kwein tidak tahu. Pusing kepalanya untuk memecahkan teka-teki itu. Kwein lantas melanjutkan perjalanannya dengan pikiran keheran-heranan. Kemana nenek bandel itu perginya? Siapa yang telah menolong dirinya? Baik kita mundur sedikit untuk menceritakan bagaimana Kim Popo bisa jatuh dalam kekuasaannya dua kakek si Sim yang jahat itu. Pada waktu itu, Sim Liang dan Sim Leng tengah duduk-duduk meneduh di bawah sebuah pohon. Mereka sedang menceritakan siau sumoainya, Tui Hun Lolo, yang adatnya aneh. Ia suruh kita menanti di sini, entahlah ia sudah pergi kemana dan siapa lagi yang menjadi pacarnya yang baru? Siau sumoai tidak kenyangnya, sekalipun sudah punya kita berdua. Paling belakang, ia main gila dengan Tok Gan Hek Liyong Lau Kin, tapi kita sudah bunuh si picak itu. Entahlah sekarang ia main pacaran dengan siapa lagi. Jengkel aku kalau memikirkan siau sumoai yang tidak dapat dikendalikan sepak terjangnya. Kalau kita omeli malah ia lebih marah lagi, demikian Sim Leng menyatakan kekecewaannya menghadapi siau sumoainya yang binal. Sim Leng ketawa mendengar adiknya ngomel. Biar saja ia main pacar-pacaran, kita juga boleh main pacar-pacaran, sahut Sim Leng setelah ketawa. Cuma sayang, di tengah pegunungan sunyi ini, mana kita bisa dapat wanita yang kita boleh ajak main-main? Eh, Suko, coba kau lihat memotong Sim Leng, seraya jarinya menunjuk ke arah sebelah kirinya di mana tampak mendatangi seorang wanita membawa tongkat. Sim Leng berpaling kejurusan yang ditunjuk oleh adiknya. Ah nenek-nenek, mana enak dimakan kata Sim Leng. Ketawa. Nenek-nenek, memangnya kita bangsa muda? Mungkin usianya jauh lebih muda dari kita, kenapa kita tidak gunakan kesempatan sedang kita haos untuk main-main dengannya bantah Sim Leng juga ketawa gelak-gelak, hingga wanita yang mendatangi itu menghentikan tindakannya. Sim Leng mengawasi pada suanita, untuk melihat wajahnya yang jelek namun hatinya bergejolak nampak tubuhnya wanita itu yang serba kencang, lebih padat dari siau sumuainya menurut pandangannya. Sute, wajahnya sih tidak enak dilihat namun tubuhnya benar-benar menggairahkah, berkata Sim Leng pelan kepada adiknya. Aku bilang juga apa, sahut seng adik, mungkin ia belum berapa tua, jauh lebih muda dari kita. Cuma saja dandanannya nenek-nenek, jadi keihatannya loyo. Tapi, kenapa ia hentikan tindakannya? Apakah ia takut kepada kita yang mempunyai maksud kurang baik terhadapnya? Tanya Sim Leng. Mungkin juga, sebaiknya kita hampiri saja dan coba tanya siapa sebenarnya dia. Kalau dengan kata-kata manis ia mau diajak main-main, lebih baik. Kalau menolak dan ingin kekerasan, kita tangkap saja ia untuk melampiaskan kehasan kita sekarang. Bagaimana kau pikir? Tanya Sim Leng. Begitupun baik, coba kau hampiri dulu dan tanya-tanya, bagaimana reaksinya usul Sim Leng, Seng kakak. Sim Leng tidak menyahut, tapi ia bangkit dari duduknya dan jalan menghampiri wanita tadi, yang bukan lain adalah Kim Popo. To'aso, kau dari mana dan hudak kemana? Tanya Sim Leng seraya mesem. Kim Popo lihat yang menegur itu adalah satu kakek, paling sedikit usianya sudah 60 lebih, tampak banyak kerutan pada wajahnya yang sudah lanjut usianya. Hanya Kim Popo heran, orang ini sudah lanjut usia itu masih tampak seperti orang muda saja lagaknya, pakai menanya dengan suara mesra dan ketawa-ketawa. Aku datang dari mana dan mau kemana, untuk apa kau usilan jawab Kim Popo ketus? Jangan galak-galak, nanti aku bisa lari ketakutan goda Sim Leng ketawa. Kim Popo ketawa cekikikan mendengar kata-kata Sim Leng. To'aso, tahun ini kau masuk umur berapa? Tanya Sim Leng. Yang tidak menghiraukan orang ketawa. 100 sahut Kim Popo singkat. Ah, yang benar saja, orang menanya betul-betul, jawabnya kok lain. Siapa suruh kau pakai tanya-tanya umur segala memangnya aku anak gadis? Oh bukan begitu soalnya, kaya Sim Leng tetap ramah. Habis, apa sebabnya Kim Popo kontan menanya kepingin? Tahu. Soalnya, kalau kita sama-sama umuran, kan lebih enak kita berkumpul. Berkumpul bagaimana? Memangnya aku kebanyakan tempo untuk menemani kau berkumpul? Berkumpul kita sama-sama mencari kesenangan, bukankah itu baik? Tergetar hati Kim Popo pikirnya, kurang ajar kau laki-laki tua, berani pentang mulut kotor di depanku kau tidak tahu siapa aku? Hektometer? Kau harus belajar kenal dengan tongkatku yang berat puluhan kali, baru kau tahu rasa. Bagaimana, apa kau pikir tidak baik bersenang-senang? Kim Popo sebenarnya sudah bernapsu saja hendak mengasih hajaran, cuma saja ia masih tahan-tahan untuk melihat lagaknya si kakek lebih jauh, ia coba berkata lunak. Koko, kau mau ajak aku senang-senang bagaimana Kim Popo berlagak pailon? Ah, to aso, kau seperti belum pernah rasakan saja, si meleng berkata sambil mendekati Kim Popo. Mau apa kau datang dekat-dekat aku kata Kim Popo, seraya mundur didekati si meleng. Dekat-dekat kan lebih cepat panas. Ah, to aso, kau seperti gadis saja, takut didekati. Kim Popo kaget, tiba-tiba saja si meleng telah memegang pinggulnya dan diusap-usap. Hei, kau jangan kurang ajar bentaknya, seraya egoskan pantatnya, tapi si meleng lebih cepat tangannya merangkul pinggang Kim Popo. Marah si nenek dipermainkan si kakek. Ia meronta-ronta, ketika dapat melepaskan diri lantas ia angkat tongkatnya tinggi-tinggi, katanya, aku Kim Popo bukan bangsa perempuan rendah, kau berani kurang ajar, artinya kau sudah bosan hidup. Aku si meleng dari hak liong tong sem lo, masa takuti Kim Popo alias kong kim no lebih baik kau menyerah supaya aku tidak menggunakan kekerasan. Hei liong tong sem lo ialah tiga orang tua dari goa naga hitam, terdiri dari si meleng, si meleng dan siang niang niang alias tu wi hun lolo. Hei liong tong sem lo terkenal dalam kalangan keng o, yang paling lihai di antara tiga orang tua itu adalah siang niang niang alias tu wi hun lolo, si nenek pengejar roh, yang sebenarnya belum berapa tua usianya. Kira-kira baru 45 tahun, masih tampak cantiknya dan badannya yang menggerahkan karena terawat baik berkat uwekangnya yang tinggi. Dengan tubuhnya yang hebat itu, hampir-hampir Kim liong telah jatuh dalam buwayanya, kalau tidak keburu, dua kakek sisim itu datang mengadu biru. Mendengar disebutnya Hei liong tong sem lo, kaget juga Kim Popo. Tapi lantaran ia terkenal sebagai nenek bandel, maka ia ketawa mengejek, katanya, dengan menjebut Hei liong tong sem lo, kau kira aku Kim Popo jerih. Mari-mari coba rasakan tongkatku ini. Kim Popo menantang, untuk simling tidak ada pilihan lain daripada melayaninya, ia ingin supaya Kim Popo tahu sampai di mana kelihayannya. Dua orang itu lantas bertarung seru. Simli yang menonton dari kejauhan, ia mengira adiknya bakal menang. Tapi ilmu goloknya menjadi kalut, maka buru-buru simli yang turun tangan untuk mengeroyok Kim Popo. Ternyata si nenek bandel tidak mau menyerah. Ia bikin perlawanan yang gigih sekali. Ketika pertandingan berjalan 20 jurus, tampak tegas dua kakek si Sim itu keteter oleh permainan tongkatnya Kim Popo. Simli yang adalah orang licik, melihat gelagat tidak menguntungkan, maka ia lompat keluar dari lapangan berkelahi dan berkata, adik ini hebat kepandainya, sebaiknya kita jangan bertarung. Kim Popo hentikan permainan tongkatnya, sedang Simli yang pun sudah loncat mundur. Ada urusan apa kau hentikan pertandingan? Apa kalian takut tegur Kim Popo? Aku bukannya takut, jawab Simli yang kalem. Kita tidak bermusuhan satu dengan lain, untuk apa kita bertempur? Sebaiknya kita duduk-duduk pasang ngomong, bertukar pikiran dalam hal ilmu silat, bagaimana, apa itu tidak baik? Aku tidak punya kelebihan tempo untuk menemani kalian sahut Kim Popo. Aku ada satu soal penting untuk kurundingkan, apakah suka dengar, adik? Kim Popo senang dipanggil adik oleh Simli yang, ia merasa dirinya masih muda. Tanpa menanti jawahan lagi. Si Oli yang sudah duduk di bawah pohon dan menggapai Kim Popo yang masih ragu-ragu untuk menghampirinya. Adik, mari kita bertukar pikiran dalam ilmu silat, kata Simli yang ramah. Melihat Simli yang manis budi juga ramah, Kim Popo tertarik dan jalan menghampiri. Simli yang menyilahkan Kim Popo duduk di dekatnya, sedang Simleng disuruh duduk sedikit jauhan dari Kim Popo, katanya, adik marah sama kau, maka kau duduk jauhan dikit dari adikku, supaya adik tentram hatinya. Tanda petik, Kim Popo senang mendengar perkataan Simli yang. Ia memang agak benci pada Simleng yang ceriwis dan mengeluarkan kata-kata tidak genah barusan. Adik ini dulunya bernama Kong Kim Niu, bukan tanya Simli yang setelah Kim Popo ambil tempat duduk yang ditunjuk Simli yang. Kim Popo anggukan kepalanya. Aku dulu sangat mengagumi Siu Khoai Kong Tekli yang, apakah si tongkat sakti itu adalah hayah adik Kim? Kim Popo kembali anggukan kepalanya. Entah berapa dalam permainan tongkatnya orang Siu Khoai Kong itu, sebab sampai sebegitu jauh, ia belum menemukan tandingan. Inilah yang membuat aku kagum. Orangnya sangat peramah dan aku ingin mengangkat ia jadi guruku apabila itu waktu aku belum mempunyai guru, yang juga ada kenalan baik dari Kong Suhu. Senang hati Kim Popo mendengar Simli yang memuji mendiang ayahnya. Adik Kim tentu waktu itu masih kecil atau masih gadis Singusan, Simli yang berkelakar, tapi cukup membuat Kim Popo ketawa cekikikan. To aku, kau pandai berkelakar, kata Kim Popo masih ketawa. Kau dulunya tentu sangat cantik adik Kim, dan sekarang juga tentu masih cantik kalau tidak wajahmu rusak oleh hawa racun rupanya. Makanya, jadi orang jangan suka main racun, akhirnya kita jadi menanggung penderitaan yang tidak dapat dikembalikan pula, berkata Simli yang lagi, rupanya si kakek pandai bicara.